Intro Masih berbicara mengenai sepak bola apalagi piala dunia Kalau untuk seorang teri putri artinya piala dunia itu apa? Banjir job Tadi gue bikin kan Kalau tiket murah piala dunia mau nonton gak? Gak mau Kenapa emang itu waktunya gue cari makan? Iya dong kah Terusnya daripada kesana dan gue tipe orang yang kalau menonton sepak bola Gue gak bisa melihat jauh ya sama aja gue om di stadion Jadi Terry itu kalau nonton pertandingan bola sendirian Iya 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 Daripada di pilihan jengkel Jangan janggu Jangan janggu Di depan itu pun Konsentrasi Di cara mengenai piala dunia kita akan mengungkapkan beberapa rekor yang terjadi di piala dunia Hesti punya informasinya silahkan Hesti Yang pertama adalah pencetak gol termuda Pele pemain asal berhasil ini muncul pada piala dunia 1958 di Sweden dengan usia yang sangat muda Yaitu 17 tahun dan mampu mencetak gol di partai final Yang merupakan pencetak gol termuda dalam sejarah piala dunia Pele mencetak gol ketika usia 17 tahun jadi setelah mencetak gol pulangnya langsung bikin KTP Berikutnya adalah pemain dan pencetak gol tertua Roger Mila merupakan pemain tertua asal Cameron yang berhasil tampil dan mencetak gol dalam usia 42 tahun pada piala dunia Viva 1994 di Amerika Serikat ke gawang Rusia Dalam karirnya ia juga mengikuti 3 kali putaran piala dunia Viva Roger Mila pun pernah bermain di liga nasional kita juga kan Dan negaranya Kamerun adalah negara yang paling tentram dalam persepak bolaan Namanya Kamerun, kalah penang rukun Berikutnya adalah pencetak gol tercepat Ya Yaitu Hakad Sukur Itu merupakan pemain asal Turki yang permain sebagai penyerang utama Mulai dari babak penyisian grup di piala dunia 2002 ia tak pernah mencetak gol Namun pada saat pertemuan Turki dengan Korsel untuk perebutan tempat ketiga Sukur berhasil mencuri bola dari back Korsel dan memperdaya keeper Korsel Dan dia merupakan pencetak gol tercepat dengan waktu 11 detik di alpatan Memang kadang-kadang nama itu beri berkah Iya Hakad Sukur ya Langsung bersyukur habis itu kan Hari untung Benar Dia cepat sekali pencetak gol Secepat karirnya juga Dia pertama kali kandungnya habis itu gak ada lagi Dan juga emang kemunculannya belum pernah cetak gol akhirnya Akhirnya cetaknya disini Tapi emang benar-benar 11 detik orang misalnya pas datang eh baru kick off nih Baru misi 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 Udah berdiri semuanya Gue rasa pemanasannya dari kemarin Ini tolong start Geren-geren Berikutnya adalah jumlah penonton terbanyak dalam satu pertandingan adalah 199.854 penonton pada final Piala Dunia Brazil versus Uruguay di Rio de Janeiro pada 16 Juli 1950 Sampai 199.000 Ini kan juga di Brazil waktu itu hampir 200.000 Sekarang bisa gak ya mencapai Mungkin kita tunggu saja ya Tapi bayangkan 200.000 penonton itu penontonnya ya Bayangkan berapa tukang copet yang ada disana Susah kalau mantang copet udah ngomong Sisi lainnya Berikutnya adalah pemain tertua yang merebut Piala Dunia 1982 Italia berhasil melenggang ke partai final untuk menantang Jerman Barat Paolo Rossi menjadi pahlawan Italia dengan deretan gol pentingnya sehingga berhasil menyelabat sepatu emas Dan juga dia merupakan pemain tertua saat itu yang berhasil menenteng Piala Dunia yaitu pada usia 40 tahun Ya Paolo Rossi menjadi pahlawan Italia di tahun 82 dan Rossi setelah menjadi pemain bola selesai jadi pembalap sekarang Enggak Bukan beda lagi Beda ya Nah sekarang ini berbicara mengenai sepak bola kembali Kalau misalnya Indonesia menjadi salah satu kontestan Piala Dunia Kalau untuk Terry sendiri prosesnya udah sampai berapa persen Kalau pandangan sekarang kemajuan sepak bola sekarang ini Maju tapi ya tetap maju sih tetap jalan Dibandingkan bicara beberapa tahun yang lalu mungkin agak pesimis ya Dengan keadaan yang ada intrik dan lain-lain Tapi melihat perkembangan sekarang dengan pemain-pemain muda kita yang sudah luar biasa Yang mulai unjuk gigi di Asia kita juga udah oke Diningan bagus 40% mudah-mudahan 40% ya Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan kita beruntung pada Indonesia mudah-mudahan beruntung pada 40% Apalagi sekarang usia 19 udah bisa dibilang menakutkan di Asia ya Iya-iya Kalau untuk Terry sendiri sebenarnya keuntungannya apa sih untuk Indonesia Kalau sampai Indonesia itu masuk ke dunia Satu memang kita sepak bola itu olahraga nomor satu di Indonesia gitu Penyemangat bangsa dan pemersatu bangsa juga Karena tidak pernah ada hal apapun juga yang bisa mempersatukan kita Dari sisi yang melihat politik, warna kulit, daerah mana Itu cuma sepak bola yang bisa menyatukan kita Jadi kalau kita sedang ada masalah apapun gitu ya di negara kita Tapi kalau sudah kita timnas kita main semua bersatu untuk mendukung sepak bola kita Jadi ini bisa jadikan alat pemersatu bangsa sebenarnya Jadi semakin prestasi semakin kuat kitanya juga di negaranya Kalau pemain legendaris yang pernah dipunya Indonesia siapa? Siapa ya? Aduh kalau gue sebut nama ntar ketahuan tuanya lagi gue Robby Darwish Robby Darwish? Berarti memang tua juga ya? Ntar kalau gue bilang sok-sok bilang samsir alam Bistomintar sok muda lagi Oh enggak, itu kan ketahuan sejarah soal Sejarah, gue lebih ke sejarah ya kan Sekarang udah jadi fotografer kan Darwish? Sejarah, gue lebih ke sejarah Iya, gue lebih ke sejarah Iya, gue lebih ke sejarah Model Ketulannya banyak lagi Slime legend, ternyata ada juga pemain bola itu yang seperti penyanyi One hit wonder Satu keluar single lagu, kelar Kelar Ternyata di bola juga ada Di sepak bola ada beberapa nama yang waktu ada dalam satu turnamen Dia menjadi buah bibir Berikutnya bibirnya enggak kelihatan Yang pertama siapa tuh? Yang pertama ada oleh Salenko Ini nama Salenko menjadi buah bibir ketika mencatat 5 gol saat Rusia melumat Kamerun 6-1 Total 6 gol yang dibuatnya membuat Salenko memperoleh sepatu emas bersama bintang Bulgaria Christo Stoikov Setelah ini namanya tidak kedengeran lagi Iya Dan pada saat itu benar-benar one hit banget Benar 6 gol, sepatu emas Oke, berikutnya Berikutnya ada Salvatore Silaci Pemain Italia ini tidak pernah membela Timna sebelum Piala Dunia 1990 Ia mengakhiri Piala Dunia dengan 6 gol dan sepatu emas Serta membantu tuan rumah ke semifinal Sebelum dikalahkan Argentina melalui adu penalti Berikutnya ada Davor Sukar Pemain kelahiran Ossijek 1 Januari 1968 ini tampil luar biasa Ketika membela Kroasia di Piala Dunia 1998 Tapi sayang setelah Piala Dunia karirnya justru menurun Iya, ini Davor Sukar Iya kan Dari namanya aja Sukar artinya sepak bola Jokar ya Belasetan mungkin bahasa Kroasianya Sukar kali Berikutnya Saya salah acara apa gimana? Oh ya salah Berikutnya ada Jordan Lekov Pemain depan Bulgaria berkepala pelontos ini menjadi pahlawan Bulgaria di Piala Dunia 1994 Saat menghadapi Jerman di babak perempat final Ia hanya mencatat 5 gol selama memperkuat Timnas Bulgaria Namun untuk satu golnya ini akan selalu dikenang Iya Itu adalah Jordan Lekov ya Tapi itulah ya Berarti kalau Piala Dunia itu udah kayak Kalau kita belajar sejarah di sekolah itu ada peperangan Sejarah penegara Tapi kalau namanya Piala Dunia itu Dia menciptakan sejarah dalam kehidupan banyak orang gitu Karena memang cerita-cerita itu tidak hanya dalam lapangan Tapi juga luar lapangan yang menjadikan cerita sepanjang masa yang selalu akan dikenang Gak hanya tadi kayak gol-gol terus yang tercepat yang terbaik dan lain-lain Tapi juga kayak musiknya dari tahun berapa Musiknya, musik Piala Dunia Jadi banyak hal-hal yang Hal-hal menyakut semua orang gitu Iya benar Gue inget Maradona petangan tua sambil Ambil api di sini Sekarang malah kan jadi sebuah sejarah Iya benar Berikutnya ada Said Al-Owairan Arab Saudi berhasil lolos ke putaran kedua Piala Dunia 1994 Berkat salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Mirip seperti golnya Maradona di Piala Dunia 1986 menguasai bola di daerah pertahanannya sendiri dan menggiringnya melewati sederet pemain Belgia. Raja Fahdip kabarkan menghadirnya sebuah mobil Mercedes baru, namun nama ORN tidak pernah lagi mencuat semenjak itu. Nah, berikut ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang telah mengamati persepak bola Indonesia sudah cukup lama dan juga telah berkutat di persepak bola Indonesia juga cukup lama. Beliau pernah menjadi asisten pelatih di Los Angeles Soccer Club, kemudian Football House Building Centrum, kemudian di Malang Football Club usia 16 dan usia 21 dan juga Persema Malang. Langsung saja ini adalah dia, Timo Schoenmann. Coach Timo ini adalah pria keturunan Jerman, tapi mengamati sepak bola Indonesia dari kecil di sini untuk mengamati? Sejak lahir. Sejak lahir di sini. Jadi, ngomong Indonesia juga hasil kursus sejak lahir. Oh, kursus kehidupan berarti. Nah, selama mengamati persepak bola Indonesia, eh sejak Pialodinya tahun berapa dulu? Kita mau tahu deh. Aduh, ya dari kecil lah nonton bola kan. Gila bola kan dari kecil, sudah bawaan dari keluarga lah. Nah, kemudian Pialodinya yang paling berkesan tahun berapa? Kalau tahun 90 tentu saja, karena Jerman juara ya. Jerman juara, ha. Tahun 86 itu, waktu lawan Argentina. Ada warga Maradona ya? Iya, udah dua sama kan. Udah dua sama, seneng-seneng terus kejadian gol itu. Oh, itu masih Rummenigge ya? Rummenigge ya kalau nggak salah? Sama caller ya? Sama tahun berapa itu yang kakak saya lempar TV dari lantai tiga di Jerman? Kenapa? Kenapa? Kenapa Jerman-Jerman kalah kan? Oh, iya, iya, iya. Piala dunia itu bikin banyak dosa. Jadi kita bangun pagi kan harusnya mikir Tuhan kan? Makasih Tuhan, kita masih hidup gitu kan? Enggak, ini saya bangun, lah 2014. Woh, kap! Udah nggak mikir Tuhan kan gitu. Terus, sampai Piala Dunia ya itu, maki-maki sudahlah. Kalau ya, semoga Jerman nggak kalah ya. Pengamat yang luar biasa bagus nih. Kan baju kecil. Kecil cepat, lawan besar cepat, menang yang mana. Bagus. Ini seperti... Ini karena Jerman. Tidak akan jadi sama ya bener-bener. Nanti kita akan tes pengetahuan mereka menangai Jerman juga ya. Kita ada pilih seleb challenge untuk dua-duanya. Apakah mereka benar-benar tahu atau nggak ya. Makanya dari kemana-mana kita akan bahas lebih detail di sepemperikuti hanya di Tuna Show.